Hari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Selamat malam. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu. Aku telah sholat, terus seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada anaknya, melebihi kesehatan ibu kepada anaknya. Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajumain. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa mansaru ala nahjihi wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Di kesempatan malam hari ini kita bisa membaca kitab Khud Akidatak. Dan Alhamdulillah kita sampai pada bab yang baru yang diberi judul oleh penulis dengan Anwa'u Shirkil Akbar. Macam-macam syirik besar. Dan di bagian ini penulis menyebutkan beberapa contoh syirik besar. Beliau menyampaikan banyak sekali pertanyaan. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan bahas yang pertama yaitu tentang masalah istighatha. Tentang masalah istighatha, penulis membawakan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, Bolehkah beristighatha dengan orang yang mati atau orang yang tidak ada di tempat? Ghaib. Ghaib artinya tidak ada di tempat. Yang kedua, Bolehkah beristighatha dengan selain Allah? Yang ketiga, Bolehkah beristighatha dengan orang yang masih hidup? Untuk pertanyaan yang pertama tentang istighatha, Penulis mengatakan, Hal nasta'i subil amwati awil ghaibin. Bolehkah kita beristighatha dengan orang yang sudah mati? Atau orang yang tidak ada di tempat? Orang yang ghaib. Seperti kemarin ya, Kita kasih contoh. Ada orang yang diajari oleh gurunya, Kamu kalau dalam kondisi terjepit, Sebut nama gurumu, Maka nanti gurumu akan datang menolong kamu. Berarti dia istighatha dengan al-ghaib. Karena gurunya berada di luar kota, Dia ada di Jakarta misalnya. Kemudian ketika dia dalam kondisi membutuhkan, Dia menyebut gurunya, Minta tolong kepada gurunya, Itu berarti istighatha dengan al-ghaib. Orang yang tidak ada di tempat. Jawaban yang disampaikan oleh penulis, Kita tidak boleh beristighatha dengan orang yang mati maupun orang yang ghaib. Allah Ta'ala berfirman, Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, Atau orang-orang yang mereka panggil, Yang mereka seru, Yang mereka minta doa, Selain Allah, La yakhlukuna syai'an, Mereka tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlakun, Sebaliknya mereka diciptakan. Patung yang kalian sembah, Itu gak bisa menciptakan. Walaupun hanya seekor lalat. Bahkan sebaliknya, Mereka itu diciptakan. Mereka itu mati sejatinya. Gheru ahya' dan tidak hidup. Dan mereka tidak pernah punya pikiran. Mereka tidak pernah merasa kalau mereka nantinya akan dibangkitkan. Dan itulah realita yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Karena mereka tidak mengakui adanya akhirat. Ini ada di surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, Adalah firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Ingatlah ketika kalian memohon istighatah kepada Allah. Dan itu adalah permintaan kaum muslimin menjelang mereka melakukan peperangan. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh semangat. Memohon bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beristighatah kepada Allah. Dan itu kita baca setiap hari, setiap pagi dan sore. Kita mengucapkan, Hadisnya Hassan dirayatkan oleh At-Tirmidhi. Aku mohon pertolongan dengan rahmatmu. Dan jangan kau pasrahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Hadisnya riwayat At-Tirmidhi. Kemudian, pertanyaan yang kedua terkait masalah istighatah yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan, Bolehkah beristighatah kepada selain Allah? Jawapan yang disampaikan oleh penulis, La tajuzu, tidak boleh. Dan talilnya adalah firman Allah Ta'ala. Hanya kepadamu, kami beribadah. Dan hanya kepadamu, kami meminta pertolongan. Sehingga di sini penulis, Membawakan talil tentang istighanah Untuk dijadikan talil tentang istighatah. Yaitu di kalimat, Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepadamu, kami minta pertolongan. Dan Nabi SAW juga bersabda, Mengajarkan kepada Ibn Abbas RA. Beliau menyampaikan, Kalau kamu minta, Mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu memohon pertolongan, Maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis Hasan Sahih, Dilihatkan oleh At-Tirmidhi. Tayyib. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Hal nasta'inu bil-ahyya. Bolehkah kita minta pertolongan, Kepada orang yang masih hidup? Jawabannya na'am, boleh. Fima yaqdiruna alaih. Untuk sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang yang hidup. Qala ta'ala, Allah berfirman, Wata'awanu ala albiri wa taqwa. Lakukanlah tolong-menolong, Untuk urusan kebaikan, Dan taqwa. Di surat Al-Ma'idahnya dua. Allah juga berfirman, Wallahu fi'awnil abdi ma kanal abdu fi'awni akhi. Allah akan membantu hambanya, Selama hambanya ini membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Sekarang kita akan lihat lebih detail, Tentang apa itu istighatha. Ada beberapa istilah yang mirip. Ada doa, Ada istighatha, Ada istighatha, Ada istighatha. Apa makna masing-masing. Saya ulang ya. Doa, istighatha, 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 istighatha. Coba kita tulis. Yang pertama adalah ad-du'at. Berdoa. Yang kedua, Al-Istighatha. Yang ketiga, Al-Istighatha. Al-Istighatha. Yang keempat, Al-Istighatha. Baik. Kita ulang ya. Doa, istighatha, 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 istighatha. Contoh perintah doa banyak sekali dalam Al-Quran. Udu'un Rabbakum tadarru'an wakifah. Berdoa kepada Rabb kalian, Diiringi dengan tadarru' dan rasa takut. Istighatha, Tadi, Seperti yang kita baca di beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis, Nabi SAW dan para sahabat beristighatha kepada Allah. Ada di surat Al-Anfal. Istighatha. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami beristighatha. Contohnya, Kita diajari oleh Allah. Katakanlah aku berlindung. Baik. Lalu, apa perbedaan masing-masing? Sebagaimana namanya? Doa artinya adalah memohon kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Doa artinya memohon kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Berarti, doa itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Karena yang diinginkan oleh seorang hamba itu bisa bentuknya ingin mendapatkan keuntungan atau terhindar dari resiko kerugian. sedangkan istighatha artinya adalah tolabul ghaus. Tolabul ghaus. Meminta kepada Allah bantuan ketika sedalam kondisi terjepit. misalnya orang dalam kondisi kena wabah penyakit atau dalam kondisi kecelakaan atau dalam kondisi kesulitan atau dihadapannya ada orang yang mengancam musuh atau binatang yang mau menyerang dan seterusnya. Maka di saat dia meminta kepada Allah pertolongan itu yang dimaksud dengan tolabul ghaus itulah makna istighatha. Sehingga istighatha itu terjadi ketika ada kata kuncinya adalah ada ancaman. Istighatha itu terjadi ketika ada ancaman. Isti'anah tolabul aun tolabul aun meminta pertolongan meminta pertolongan untuk sesuatu yang belum didapatkan agar dimudahkan untuk mendapatkannya. Sehingga untuk istighatha itu berkaitan dengan rencana atau keinginan di masa depan. Sehingga kalau kita tulis kata kunci dari istighatha adalah harapan. Harapan di masa mendatang. Di masa mendatang. Baik. Sehingga istighatha itu untuk nanti. Apa yang Anda inginkan? saya ingin melakukan ini. Bisa juga yang sedang dilakukan sebenarnya. Bisa juga berlaku untuk yang sedang dilakukan. Misalnya yang kita kasih kata harapan saja. Berharap agar mendapatkan bantuan. bantuan atau pertolongan. Saya sedang belajar. Saya berharap agar Allah ta'ala membantu saya dalam kegiatan belajar sehingga bisa lebih maksimal. Maka yang kita lakukan adalah istighatha. Saya sedang beribadah. Maka saya berharap agar Allah ta'ala membantu saya dalam beribadah sehingga saya bisa maksimal dalam melaksananya. maka itu kita melakukan istighatha. Saya sedang ujian maka saya memohon kepada Allah agar saya sukses ketika ujian. Itu namanya istighatha. Saya sedang bekerja saya mohon kepada Allah agar saya bisa dapat riski yang halal dan berkah. Itu namanya istighatha. Dan seterusnya. Sehingga istighatha ini terjadi dalam kondisi ketika hamba ingin mendapatkan sesuatu yang sedang dia kerjakan atau yang akan dia kerjakan di masa mendatang. Kemudian berikutnya adalah istighatha. Ini memohon pelindungan. Memohon pelindungan. Sehingga kata kunci dari istighatha adalah adanya sesuatu yang ditakuti. adanya sesuatu yang ditakuti. Yang itu belum terjadi. Misalnya di daerah A terjadi wabah penyakit. Belum sampai di daerah kita. Maka kita meminta kepada Allah Ya Allah lindungilah kami dari wabah penyakit ini. Maka yang kita lakukan adalah kita istighatha. Sehingga bedanya apa antara istighatha dengan istighatha di sini. Bedanya kalau istighatha ancaman itu sudah terjadi. Kalau istighatha kalau istighatha ancamannya sudah terjadi. Kalau istighatha ancaman belum terjadi munculnya daerah itu di akhir zaman belum terjadi maka kita tidak melakukan istighatha agar kita dilindungi dari daerah tapi kita melakukan istighatha karena daerah belum terjadi sewaktu corona masih ada di Wuhan lalu anda berdoa kepada Allah ya Allah lindungilah kami lindungilah keluarga kami lindungilah negeri kami dari terjadinya wabah corona berarti kita melakukan istighatha lalu begitu corona sudah sampai di Indonesia dan masyarakat sudah banyak yang resah tenaga medis banyak yang kelelahan bahkan sudah banyak korban yang meninggal maka kita berharap agar bencana ini segera hilang di saat itulah kita melakukan istighatha kita berharap bencana ini segera hilang sehingga kita melakukan istighatha baik berarti anda bisa pahami istighatha itu dilakukan ketika ada ancaman yang sedang terjadi dan dia belum hilang maka kita mohon kepada Allah beristighatha kepada Allah agar Allah segera menghilangkan ancaman itu orang dalam kondisi terjepit di depannya musuh dan mereka semuanya bawa senjata sementara dia gak bawa apa-apa dan sangat beresiko lalu dia memohon pertolongan kepada Allah maka yang dilakukan adalah istighatha kenapa dia mohon pertolongan untuk ancaman yang saat ini sedang dia hadapi tapi ketika kita lewat di sebuah jalan di depan gelap disitu ada hutan dan katanya ada banyak begal dan kita belum berhadapan lalu kita mohon kepada Allah pelindungan ya Allah lindungilah kami dari begal tawakal Allah jalan maka kita melakukan istighatha terus istighanahnya yang mana istighanah itu kalau kita punya rencana yang baik untuk sesuatu yang positif bantuan untuk sesuatu yang positif saya mau belajar saya mau safar saya mau ini mau ini lalu kita mohon kepada Allah agar dikasih kemudahan namanya istighanah baik nah sekarang kita akan bahas tentang istighatha secara khusus istighatha artinya memohon kepada Allah atau memohon pertolongan atas ancaman yang sedang terjadi minta tolong untuk menghilangkan ancaman yang sedang yang sedang berlangsung baik bolehkah ini diberikan kepada selain Allah ini saya kasih garis batas ya bolehkah ini diberikan kepada selain Allah untuk selain Allah boleh tidak kepada selain Allah jawabannya boleh dengan syarat dengan syarat ya mampu yang diminta itu mampu untuk mewujudkannya kok bisa Pak beristiksa kepada selain Allah Anda anggap boleh baik saya sebutkan dalilnya silahkan Anda baca surat Al-Qasas ayat 15 Allah bercerita tentang Musa alaihissalam di surat Al-Qasas ayat 15 Allah bercerita sewaktu Musa masuk ke kota Mesir boleh masuk dalam kondisi ketakutan dalam kondisi ketika masyarakat Mesir tidak sedang peduli dengan masalah Musa dalam arti mereka tidak sedang mencari Musa masyarakatnya sedang lalai maksudnya mereka tidak memikirkan Musa ternyata ketika sudah masuk Mesir beliau menjumpai ada dua orang yang saling rebutan yang berantem yang satu berasal dari golongannya Musa yaitu Bani Israel dan yang satu orang kipti orang Mesir asli mereka berantem rebutan sesuatu Maka Bani Israel minta pertolongan kepada Musa disitu ada kalimat Al-Qasas Al-Qasas Ayat 15 Al-Qasas Ayat 15 dan seterusnya Maka Bani Israel Bani Israel meminta istighathahu kepada Musa yang itu merupakan Bani Israel yang kelompoknya Musa sehingga disini kan ada istilah fa'il fa'ilnya itu adalah yaitu orang yang berasal dari golongannya Musa yang dimaksud adalah Bani Israel sehingga disini Allah Ta'ala bercerita bahwa Bani Israel yang sedang berantem dengan orang kipti itu minta pertolongan kepada Musa dan Allah sebutkan dengan lafad dia minta istighathah kepada Musa berarti ini menunjukkan istighathah kepada selain Allah boleh dengan syarat mampu dilakukan dan gambaran itu banyak terjadi di tempat kita ada orang sedang tenggelam lalu dia teriak teriak minta tolong pak tolong pak tolong berarti sebenarnya dia sedang istighathah kepada siapa kepada orang yang dia panggil yang berharap dia mampu menolong lalu dia misalnya ngambil perahu kemudian ke sungai lalu berusaha untuk membantu orang yang tenggelam tadi maka yang dilakukan itu adalah bentuk istighathah ada orang yang kecemplung sumur atau apa misalnya dalam kondisi remblong remblong sementara motornya ngebut lalu teriak minta tolong minta tolong gimana dihentikan kemudian dikejar dengan motor yang lain sampai berhasil menghentikannya maka berarti itu bentuk istighathah dan kita sering melakukannya sehingga istighathah itu bukan sesuatu yang saklar bukan sesuatu yang sakral bukan sesuatu yang sakral yang hanya bisa ditujukan kepada rob azawajal kadang manusia melakukannya dengan syarat yang dimintai pertolongan adalah dat atau sesuatu yang mampu melakukannya Anda dalam kondisi tercepit karena sedang mendapatkan ancaman ada orang yang bawa pedang bawa senjata dan Anda dihadang kemudian Anda langsung telpon polisi Pak tolong Pak saya berada di titik ini segera ini saya sudah dihadang orang-orang bersenjata lalu polisi dengan segera datang menolong Anda proses Anda minta pertolongan kepada polisi itu disebut istighathah istighathah kepada selain Allah karena Anda sedang mendapatkan ancaman yang berlangsung dan Anda minta tolong untuk menghilangkan ancaman yang sedang berlangsung itu dan itulah makna istighathah baik nah untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah sehingga yang kedua hanya boleh kepada Allah hanya boleh kepada Allah maka ini berlaku untuk ini berlaku untuk ini untuk ancaman yang hanya bisa dihilangkan oleh Allah contohnya apa pak penyakit bisa tidak penyakit dihilangkan oleh manusia tidak bisa kenapa mereka tidak tidak punya kemampuan sehingga ada orang yang ketakutan dia dengan ancaman penyakit yang ada di kanan kirinya lalu dia mohon kepada Allah ya Allah segeralah angkat penyakit ini hilangkan penyakit ini maka dia melakukan istighathah yang hanya boleh diberikan kepada Allah karena ancamannya hanya bisa dihilangkan oleh Allah contoh yang lain misalnya kondisi politik yang carut marut sehingga terjadi chaos dimana mana Jakarta chaos Jogja Surabaya Medan Padang banyak yang chaos sementara anda sangat takut jangan-jangan nanti suasana seperti ini tidak akan selesai-selesai lalu anda mohon kepada Allah agar segera dihilangkan maka itu dilakukan istighathah dan itu hanya boleh kepada Allah termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi dalam ayat yang tadi disampaikan oleh penulis di surat Al-Anfal ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rab kalian karena di depannya musuh itu ancaman kemudian Nabi S.A.W. mohon kepada Allah agar beliau ditolong oleh Allah diselamatkan oleh Allah dari bahaya keberadaan musuh-musuh orang kafir Nabi S.A.W. ketika beliau memimpin Perang Badar sebelum pasukan dengan pasukan ketemu Maka Nabi S.A.W. melihat di depannya pasukan musyrikin yang jumlahnya lebih banyak dan beliau berdoa kepada Allah lama sekali di antara kalimat yang sangat masyur yang beliau ucapkan Allahumma anjis wa'adak Allahumma anjis wa'adak Allahumma anjis wa'adak Ya Allah buktikan janjimu Ya Allah buktikan janjimu Ya Allah buktikan janjimu Bahawa engkau akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin Allahumma intahlik hadil isabah Ya Allah jika engkau binasakan engkau buat kalah kelompok kecil ini lam tu'bat ala wajih ardi Maka selamanya engkau tidak akan disembah di muka bumi Andaikan ketika itu kaum muslimin kalah pada peristiwa perang badar maka ya masjid-masjid yang ada di sekitar kita gak ada masjid istiqlal gak ada masjid haram gak ada masjid nabawin gak ada karena islam juga gak ada dan itu yang diucapkan oleh nabi s.a.w. pada waktu beliau istiqlalatah menjelang berkecamuknya perang badar sampai ridak ridak itu yang dipakai oleh orang yang sedang umroh atau haji dia pakai atasan itu namanya ridak sampai ridak beliau jatuh sehingga beliau telanjang di bagian dada pundak beliau terbuka lalu oleh Allah kain itu diambilkan kemudian ditutupkan ke pundak nabi s.a.w. dan beliau merangkul rasulullah s.a.w. dari belakang hasbuk cukup ya rasulullah cukup Allah ta'ala akan membuktikan janjinya kepada engkau dan Allah ta'ala membuktikan janji yang Allah berikan kepada nabinya s.a.w. bahasanya Allah akan memberikan kemenangan untuk beliau dan terbukti ketika perang badar meskipun jumlah kaum muslimin sepertiga dari pasukan kafir tapi mereka menang dan Allah ta'ala menurunkan balap tentaranya berupa para malaikat yang turut membantu kaum muslimin dalam melawan orang kafir di peristiwa perang badar dan itulah istighatah yang hanya boleh diberikan kepada Allah s.w.t karena hanya mampu dilakukan oleh Allah ta'ala kemudian istighanah disini beliau membahas di pertanyaan yang ketiga di bab ini bolehkah istighanah kepada orang yang masih hidup jawabannya boleh dan bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran lakukanlah istighanah dalam kebaikan dan taqwa berarti istighanah dengan orang yang hidup hukumnya diperbolehkan dan memberikan pertolongan bagi sesama hamba menjadi sebab Allah ta'ala akan memberikan pertolongan kepada sang hamba sebagaimana disebutkan dalam hati seriat muslim Allah ta'ala akan membantu hamba selama sang hamba membantu saudaranya ada yang dalam kondisi kesulitan lalu anda kasih bantuan baik diminta maupun tidak diminta anda kasih bantuan ini salah satu diantara cara agar kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kita bahas dan semoga menjadi kajian yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu terima kasih nama ku andri umur 23 tahun kegiatan sehari-hari ya kayak gini bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita ya pernah sih melambat pekerjaan tapi gak ada hasilnya hingga akhirnya sebagai generasi milenial aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru positif thinking terus berusaha menjadi yang terbaik karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha maksimum 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 penusaha sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh kemana mas ini pengelama kerja pengelama kerja yaudah mas bukan ya 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 mau berangkat kerja ya mas ini mau kirim lamaran sekarang saya kerja sulit mas yang sabar ya mas tetap semangat oke oke yaudah ya ya apa-apa baru tuh